Indra lho, extraordinary gak sih? Sepintas dipikir sih ya, masa Mima gak bisa ngomong enam mata dengan ayah bunda sih? Kan orang luar bisa nilai, kok resmi banget kayak mau ujian skripsi aja? Jangan cepat dianggap lebay, dengan cara Mima minta izin. Gadis cantik yang udah 20 tahun ini, nyatanya udah terbiasa kok buat proposal, kalau mau minta sesuatu. Nah, alasan Mima nih yang kayaknya bisa ditiru. Cerdas ya Mima, lewat proposal segala alasan mengapa dirinya minta sesuatu kepada ayah bunda tersampaikan. Alhasil no debat panjang, apalagi sampai dimarahi Anne, ujung-ujungnya gak dipenuhi. Dan Mima memang serius lho buat proposal, sampai hal terkecil aja ditulis. Otomatis Mona dan Indra tak banyak komentar, cus penuhi keinginan Mima. Keren sih, gak pake drama dengan jurus bermanja-manja, atau tiba-tiba rajin di rumah. Patut dicoba ya guys. Tapi nyatanya, proposal ngekos Mima sempat buat ibu nda darah tinggi lho. Secara, Mona sebagai ibu kan khawatir dengan keselamatan putri sematawayangnya. Tapi beruntung, sang suami yang menyakinkan bahwa sang putri udah bisa jaga diri dan tahu bawa diri. Proposal ngekos lolos. Tapi ada syaratnya lho, kalau Mima ngelanggar, konsekuensinya harus balik tinggal di rumah. Nah, kira-kira ada gak ya perjanjian hitam di atas putih, plus pake materai? Mona dan Indra percaya, buah hati tak perlu lagi dalam pengawasan 100%. Mima sudah saatnya mandiri. Apalagi sang putri pun telah berjuang untuk sembuh dari kondisi sikis yang sempat terganggu.